Polres Bengkulu berhasil mengungkap 28 kasus melalui dari kasus konvensional hingga narkoba. Kasus konvensional yang dimaksud adalah pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan maupun pencurian dengan pemberatan. Polres Bengkulu AKBP Priang Godo Heru mengatakan pihaknya berhasil mengungkap sejumlah kasus tersebut selama bulan Januari 2019. Terdapat 28 kasus yang berhasil ditangani diantaranya 21 kasus konvensional dan 7 kasus narkoba. Kita berhasil pada bulan Januari ini mengungkap 28 kasus, 21 kasus konvensional dan 7 kasus narkoba. Dengan tersangka untuk kasus konvensional ini sebanyak 38. Kemudian terdiri dari 37 dewasa dan 1 anak. Untuk kasus narkoba ini tersangka dengan 8. Kemudian untuk dewasa, dewasa semua 8. Kemudian barang bukti yang berhasil ditampangkan, sabu seberat 1,81 gram dan ganja 703,48 gram. Kemudian untuk kasus terbesar kita, yaitu rata-rata adalah kasus pencurian. Curas itu datang kasus, kemudian curat ada 10 kasus dan curang mor ini ada 2 kasus. Dari ke-28 kasus tersebut, Polres Bengkulu berhasil menangkap 38 tersangka dan mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan berupa senjata tajam, handphone, laptop, dan kendaraan bermotor. Selain itu, Polres Bengkulu juga berhasil mengamankan barang bukti narkotika berupa sabu seberat 1,81 gram dan 703,48 gram ganja. Dari Bengkulu, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!